Saudara-saudara, kita belajar akan firman daripada Tuhan pada sore hari ini. Kita kerap kali, saudara, kalau belajar akan firman daripada Tuhan, kita tidak belajar daripada keseluruhannya. Maka dari itu pada sore hari ini kita buka belajar firman Tuhan, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang menyenangkan hatinya Tuhan. Di dalam Lukas Fatsal yang ke-10, Lukas Fatsal 10, ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42, kerap kali firman Tuhan ini sudah banyak kali didengar, tetapi kita belajar pada malam hari ini. Coba kita lihat apa yang terjadi dengan kita. Lukas Fatsal 10, ayat 38 sampai 42, Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Martha menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Martha sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Martha, Martha, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, kalau kita dengar firman Tuhan begini dan kita sudah membaca, kira-kira kalau saudara saya tanya, saudara kepingin jadi Martha atau Maria? Pasti jawabannya semua Maria. Betul enggak? Enggak ada yang mau jadi Martha. Padahal, kalau saudara cepat-cepat jawab, saudara itu sebetulnya enggak ngerti keadaanmu sendiri. Setelah nanti ini kita dengar firman Tuhan dan apa yang Tuhan berikan kepada kita, coba kita nanti jawab, saudara itu Maria atau Martha? Kita perhatikan semua kepingin kaya Maria. Karena apa? Karena membacanya cuma sebagian kecil. Sebab pikirnya, wah kalau jadi Maria itu lebih enak. Karena apa? Di sini dikatakan, Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Hanya itu tak tau. Maria duduk di kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, kamu lihat kelihatannya Maria itu paling enak. Dan di sini Tuhan Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi, gampang enggak jadi Maria? Makanya kamu kepingin jadi Maria. Karena apa? Pikirmu gampang. Nah, dengerin semua ya. Tuhan Yesus berkata, apa gunanya kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan, tapi engkau tidak melakukan firmanku? Nah, kira-kira yang duduk diem di situ, di sini semua ini. Percaya enggak sama Tuhan? Percaya atau? Tetapi mengapa Tuhan Yesus berkata, apa gunanya kamu panggil aku Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan firmanku? Apa orang yang duduk di sini ini, apa enggak duduk diem di bawah kaki Tuhan, dengerin firman? Betul loh. Padahal yang dimaksud Tuhan kepada Maria, bukan itu. itu baru Maria permulaan. Kalau cuma orang Kristen, cuma denger duduk diem di bawah kaki Tuhan, dan cuma mendengarkan firman, lumayan marta daripada Maria. Loh, coba saudara datang. Saudara datang, saya, umamanya saya, saya saja, kalau saudara nanti repot. saya datang, datang, bawa firman. Di sini ya Tuhan. Lalu, semuanya ini, jadi Maria semuanya. Maria ini loh, Maria, Maria yang, 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 cuma sekedar, duduk diem, dengar. Saya capek, capek, ngomong capek, lapar. kan, jadi Maria pak. Dada yang ngasih minum, dada yang ngasih makan, semua cuma mau dengar, habis itu pulang semua. Lebih baik martanya, buat saya lebih baik martanya atau Maria? Maria? Lumayan marta. Kenapa? Ngasih minum, ngasih makan, betul gak? Sebabnya apa? Saudara nangkepnya cuma sebagian. Kalau nanti saudara sudah dengar dan tahu, saudara, waduh kok susah sekali ya ternyata ya, jadi Maria. Padahal saudara kepengen. Nah, di sini, kenapa Tuhan Yesus berkata, kepada Maria an Marta, Maria telah memilih bagian yang terbaik. sebab di sini Tuhan berkata, Maria duduk diam di bawah kaki Tuhan dan terus mendengarkan firman Tuhan. Apa artinya? Marta itu mendengar firman Tuhan sebagian-sebagian, lalu tetapi Maria mendengarkan keseluruhannya. ini yang pertama, yang pertama ini. Nah, sekarang saya tanya, langkah yang pertama saja, saudara ini mendengar firman Tuhan sebagian-sebagian, membaca firman Tuhan sebagian-sebagian, atau sekeseluruhannya? Sudah dari kejadian sampai wayu? Ayo, yang lain mana? Yang lain mana? Yang lain mana? Yang lain sebagian-sebagian, atau seluruhnya? Baru sebagian-sebagian? Marta. Nah, yang sudah keseluruhnya, Maria permulaan. Loh, jadi dua-dua, sama. Ya, langkah yang pertama, Maria yang membaca seluruhnya, itu sudah benar, tapi belum tentu akhirnya. Maka dari itu, perhatiin. Saudara ini mau jadi orang Kristen, yang benar-benar meningkat terus, atau statis? Kalau ditanyai, meningkat. Nah, nanti perhatikan ya. Nah, langkah pertama, Maria mendengarkan terus-menerus, keseluruhannya. Nah, kira-kira pada waktu pertama kali, Maria mendengar keseluruhan firman Tuhan, itu dia ngerti enggak? Nggak ngerti. Tapi memasukkan, masukkan, masukkan. Makanya saya selalu katakan apa? Baca Alkitab, dari kejadian sampai wayu, terus. Setia. Nggak ngerti pak, enggak apa-apa. Tapi saudara bilang apa? Lupa, enggak ngerti ya pak. Lebih baik dengar sebagian-sebagian, sambil melayani. Nah, saya bilang, itu baik, karena itu Marta. Permulaan, memang baik Marta. Sebab Alkitab berkata, Maria telah memilih bagian yang ter... Nah, jadi kalau terbaik, bagiannya Marta itu baik enggak? Baik enggak? Baik. Kamu bilang enggak baik. Enggak ada di sini. Maria melakukan yang terbaik, tapi Marta melakukan yang baik. Bukan kurang baik. Baik. Tapi Tuhan itu karena Allah yang maha kuasa, dia tahu hatinya siapa? Maria. Dan apa yang akan dilakukan oleh Maria, Yesus sudah tahu. Makanya dia mengatakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Tetapi saudara kepingin, tapi saudara belum ngerti. Makanya bilang, ya aku kepingin. Nah, nanti kalau sudah terang, kamu katakan, mampu enggak kamu? Belum tentu. Sebab apa? Tuhan Yesus ngomong sama saya. Yusak, 90% orang Kristen tidak menjadi Maria. Tapi 90% orang Kristen menjadi Marta-Marta. Loh, sedikit Tuhan. Iya. Ini diungkapkan lagi. Waduh Tuhan. Makanya susah ya Tuhan. Susah. Jangan kira gampang. Kalau masuk surga, tok gampang. Selamat gampang. Ngemper gampang. Tapi kalau untuk jadi Maria, bukan hal yang gampang. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus mau supaya saudara memulai dengan langkah yang benar. Dan mengakhiri dengan langkah yang benar. bukan permulaannya, bukan permulaannya, tapi akhirnya. Nah, apa? Permulaan daripada Maria dan Marta, mengapa dua peristiwa ini ditulis? Karena Tuhan mau memberikan contoh dan pelajaran bagi saudara dan saya, bahwa setiap orang di dalam dunia mengalami pencobaan, musibah, ujian, semuanya sama. Nah, dihadapan Tuhan. Karena yang diberi banyak, dituntut banyak. Yang diberi sedikit, dituntut sedikit. Nah, setelah Tuhan Yesus mengajar kepada Maria dan Marta, bedanya Marta mendengar sebagian-sebagian. Maria mendengarkan seluruhnya. Setelah semuanya ini terjadi, Tuhan mulai menghadapkan Maria dan Marta dalam satu peristiwa. Kita lihat di dalam Yohanes Fatsal yang ke-11. Yohanes Fatsal 11, ayat yang pertama. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyakanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Nah, saudara. Dua orang ini, Maria dan Marta, dua-duanya punya saudara cuma, laki cuma satu. Nah, jadi kalau saudaranya laki-laki satu itu sakit, kira-kira susahnya orang dua ini sama enggak? Sama. Perempuan lakinya cuma satu. Saudaranya laki-laki cuma satu. Jadi susahnya pasti sama. Nah, makanya kedua-duanya ngirim kabar kepada Yesus. Disini dikatakan. Enggak satu, dua-dua. Pada waktu keduanya ngirim kabar kepada Yesus, dia mengatakan, Tuhan, orang yang engkau kasihi sakit. Lalu ayat 4 berkata, Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara perhatikan, Yesus sengaja tinggal. Jadi akibatnya Lazarus mati. Kira-kira kalau saudara jadi Maria atau Marta, kebingungan enggak? Bingung enggak? Sebab apa? Masalah, kenapa kok masalah ini sengaja ditulis Tuhan dan peristiwa ini sengaja dibuat contoh? Karena manusia di dalam dunia ini, yang paling berat ujiannya adalah kematian. Kalau kehilangan harta, bisa dicari. Kehilangan istri, bisa ganti. Lu betul enggak? Kehilangan suami, bisa ganti. Kehilangan anak, bikin lagi. Betul enggak? Tapi kalau kehilangan dirimu mati, game, enggak ada yang nyambung lagi. Betul enggak? Makanya Tuhan tulis khusus ini, memberi contoh, Lazarus mati. Ini peristiwa yang paling berat buat manusia itu. Nah, disini dikatakan, pada waktu Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit, dia sengaja. Mengapa? Karena disini dikatakan, oleh sebab penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Relanda, saudara. kalau Tuhan tidak menjawab, musibah itu terjadi, dan justru membawa kematian, tapi karena anak Allah, nama Yesus akan dimuliakan. Relanda. Enggak gampang loh. Enggak gampang loh. Iya, saudara karena apa? Enggak masuk ke dalam firman yang lebih dalam, dan pengungkapan yang lebih dalam, kita kerap kali. Cuma, oh enak jadi Maria. Duduk diam di bawah kaki Yesus. dengerin, oh, macet. Saudara tahu enggak? Sebab demikian engkau mendengarkan, mendapatkan musibah, engkau akan mengalami satu kenyataan. Sebab kadang-kadang kita berdoa, 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 Tuhan tidak menjawab. Nah, kalau Tuhan tidak menjawab, Allah tahu enggak? Sudah dengar doamu, wab lun? Kenapa enggak dijawab? Hah? Belum matunya. Karena nama anak Allah akan dimuliakan. Relah enggak bayar harganya. Relah? Relah. Maka dari itu coba perhatikan. Setelah kedua orang ini, menghadapi musibah yang sama, dan Lazarus mati di kubur. Apa yang dilakukan oleh mereka? Kalau orang menghadapi kematian, orang tetangga-tetangga datang enggak? Dua orang berbeda. Marta tetap melayani sibuk-sibuk. Mariana nangis. Kira-kira baik mana? Ayo. Baik Marta. Langkah kedua, baik Marta. Langkah pertama, orang datang kasih makan, kasih minum. Langkah kedua, menghadapi musibah. Baik Marta. Kalau sedang susah, jangan duduk diam, nanti bisa gila. Cari kesibukan. Habiskan waktu. Betul enggak? Hah? Langkah kedua, baik Marta. Masih lumayan sama Marta. Mariana nangis, duduk diam di bawah kaki. Anu Yesus. Nantikan Yesus. Nah, pada waktu setelah dua hari, Tuhan Yesus datang. Nah, coba saudara perhatikan. Ayat yang ke-20. Ketika Marta mendengar, bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, sebaliknya, apa yang dilakukan oleh Maria? Duduk diam. Setelah duduk diam, sebentar lagi dia ketemu Tuhan juga. Nah, di dalam ayat yang ke-32, setibanya Maria di tempat Yesus berada, dan melihat dia tersungkurlah ia di depan kakinya. Dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, perkataan Maria dan perkataan Marta sama enggak? Sama. Tapi apa yang berbeda? Pada waktu mereka bertemu pertama kali, Marta ngapain? Marta tersungkur. Pada waktu dia ketemu Tuhan, Yesus langsung dia bilang apa? Tuhan, tak adanya engkau di sini, saudaraku kita mati. Marta langsung negur Tuhan. Kenapa kok Marta kok negur Tuhan? Berani negur Tuhan? Sebab Marta, dari pertama kali dia ketemu Yesus, sudah melayani Yesus. Sudah merasa berbuat baik sama Yesus. Coba saudara, kalau saudara itu ada pembangunan kerja, saudara sudah membantu gini-gini. Berani enggak ngomong? Pada panitia pembangunan, kalau ada gini-gini, oh itu gini-gini, berani enggak ngomong? Tapi kalau orang yang enggak nyumbang, enggak apa-apa, berani ngomong enggak? Saudara ini Maria atau Marta? Kita kerap kali terhadap Tuhan, berani menegur, berani membantah, berani ngomong. Karena merasa sudah berbuat baik, sudah melayani, sudah memberi, sudah berbakti, sudah baca Alkitab, sudah berdoa. kurang apa? Kurang asal enggak? Ayo, lalu berkata apa? Tuhan seandainya, engkau di sini, saudara aku udah mati. Nah, saudara tahu, kita kerap kali, tidak lebih dari, pada Marta. kita sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan, dibandingkan dengan keselamatan yang Tuhan beri, itu apa artinya? Tapi kita sudah berani ngomel, betul? Kecewa, betul? Lalu, kalau doa, enggak dijawab-jawab, Tuhan, enggak mau jawab, kurang apa aku? Ayo, baca Alkitab, sudah. Sebab apa? Marta juga, dengar verman, betul enggak? Pergi kebaktian, sudah. Doa, sudah. Kasih persembahan, sudah. Kurang apa? Lalu, kalau dikasih tahu, lebih luar biasa, Marta ini. Coba kita lihat, ayat yang ke-22. Tetapi, sekarang pun aku tahu, perhatiin saudara, kata-kata ini. Tetapi, sekarang pun aku tahu, luar biasa ya, bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu, bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir jaman. Coba perhatikan jawaban Marta. Marta selalu bilang apa? Aku tahu. Aku tahu. Saudara, kalau dikasih tahu, saudara coba periksa gini, aku tahu. Betul enggak? Karena, kamu bilang apa? Sudah pocah, Firman? Sudah. Kamu tahu, Firman? Tahu. Keindaknya Tuhan bilang, iya. Tuhan berkata, saudaramu akan bangkit. Yesus jelas ngomong, saudaramu akan bangkit. Marta jawabannya apa? Aku tahu, bahwa dia bangkit akhir jaman. Loh. Tuhan bilang bangkit, sekarang kok, tangan dengannya akhir jaman. Karena apa? Perkatanya Tuhan tidak masuk dalam hati dan pikirannya. Tetapi, Firman Tuhan dinilai menurut pengertian Marta sendiri. Kenapa? Karena mengertinya sepotong-sepotong. Maka kalau engkau mengerti Firman Tuhan sepotong-potong, mesti bikin ribut. Banta-bantaan sama saudara seiman, banta-bantaan sama pendeta. Kalau, Pak, pendeta ini ngomong gini, saya pendapatnya gini, Bapak bagaimana? Itu sepotong-sepotong sih. Marta sama Yesus saya banta-bantaan. Yesus yang Allah sendiri dibanta. Saudara mau akan bangkit. Aku tahu. Kurang ajar gak? Lebih tahu. Kira-kira saudara ini Maria atau Marta? Katanya kepengen jadi Maria. Nah ini loh saudara, kita gak sadar. Nah, apa yang dilakukan oleh Maria? Demikian dia ketemu Yesus, dia tidak bicara lebih dulu. Tersungkur di bawah kaji Yesus. Kenapa Tuhan Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Karena Yesus tahu. Langkah pertama Maria, dengar, 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 dengar. Masukkan sebanyak-banyaknya. Jangan berbantah-bantah. Diam, dengar. Menghadapi masalah, musibah, diam. Duduk, diam di bawah kaki Tuhan. Sampai bertemu dengan Yesus. Setelah bertemu, tersungkur. Merendahkan diri. Karena dia tahu, Yesus siapa? Mesias Allah sendiri. Marta tahu bahwa dia berkata, aku tahu sekarang, kalau engkau minta, apa saja diberi oleh Bapak. Maria pun tahu. Tapi dia tidak berani. Karena apa? Itu adalah kehendak daripada Bapak sendiri. Maria merasa dia tidak memberi apa-apa. Maria merasa dia tidak melakukan apa-apa. Maria hanya duduk diam di bawah kaki Tuhan. Maka dia sadar keberadaannya. Bahwa kematian, kalau harus terjadi, dia tidak sanggup berbuat apa-apa. Dan dia tidak berani apa-apa. Dia tersungkur lebih dahulu. Setelah itu dia berkata, Tuhan seandainya engkau disini, saudaraku pasti tidak mati. Marta, kata-katanya sama, tapi dia menegur Yesus. Maria minta belas kasihan, karena dia menyadari kemuliaan Yesus dan kuasa Yesus. Kata-katanya sama, tapi beda maknanya dan nadanya. Maka dari itu saudara, coba perhatikan. Aneh enggak? Maria, Tuhan Yesus kepada Maria, tidak mengatakan, saudaramu akan bangkit. Baca dan Tuhan tidak pernah mengatakan kepada Marta. Maria, tapi kepada Marta, Yesus jelas ngomong, saudaramu akan bangkit. Mengapa? Karena Tuhan tahu, Marta tidak percaya. Tapi Maria percaya. Makanya Tuhan tidak perlu ngomong. Tapi kalau saudara tidak diomongi, tidak puas. Mana? Mbak ngomong. Padahal kalau diomongi, tidak percaya. Kalau tidak percaya, dosanya tambah. Banyak, dobro. Loh, saudara tahu? Yang Tuhan kehendaki, saudara seperti Maria. Jangan sok tahu. Segala sesuatu bilang, aku tahu. Aku sudah tahu. Mau diterangin, aku sudah tahu. Itu justru orang tidak tahu. Maka dari itu, kalau kamu ketemu orang, kalau dia bilang, ya aku tahu. Ferman Tuhan ngomong, aku tahu. Nah, itu jelas orang tidak tahu. Jadi kamu harusnya mesem. Oh ya. lihat tak? Oh Marta ini, Marta ini. Jadi, saudara tidak jengkel, tapi tawa, mesem. Lu kok mesem apa? Aku ya tahu. Sama-sama tahunya. maka dari itu, saudara. Pada waktu Maria, dia tersungkur di bawah kaki Yesus, lalu dia berkata, Tuhan, seantinya kau ada di sini, saudara aku tidak mati. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Ketika Yesus ayat 33, melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yaudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka maskul hatinya, ia sangat terharu dan berkata, dimanakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah, maka menangislah Yesus. Kalau terhadap Marta, dia langsung berkata, saudaramu akan bangkit. Tapi terhadap Maria, Yesus tidak berkata, saudaramu bangkit tidak. Dimana kamu baringkan dia? Langkah ini yang perlu. Saudara dan saya kepengen Lazarus bangkit karena masalahmu selesai, masalahmu ditanggulangi oleh Allah. Meskipun Allah berfirman, saudara tidak akan percaya, kalau engkau tidak punya langkah-langkah seperti Maria. Kalau Yesus tidak berkata, bukan berarti dia mau menyelesaikan. Bukan berarti dia tidak mau menyelesaikan. Justru langkah berikutnya, dia berkata apa? Dimana kamu baringkan dia? Menuju kepada penyelesaian, saudara. Tapi kepada Marta dia langsung to the point. Ayat 39. Angkat batu itu, Marta saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah empat hari, ia mati. dia sok tahu lagi gak? Belum bertobat lagi. Allah sendiri yang menyuruhkan dan dia berkata sendiri, perkataannya sendiri berkata apa? Aku tahu kalau engkau minta apapun dikabulkan Allah. Tahu. Tapi pada waktu batunya disuruh nyingkirkan dia bilang apa? Bau! Loh, dia yang ngurusin lagi, dia yang bantah lagi. Sampai Yesus berkata, Bukankah sudah ku katakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jelas loh, Tuhan Yesus negor lagi loh. Bukankah aku sudah katakan, jikalau engkau percaya, karena Tuhan Yesus tahu bahwa Maria tidak dan Marta tidak. Percaya. Tapi Maria diam. Dan dia melihat mujijat. Dan kuasa Allah dinyatakan. Saudara tahu, Lazarus bangkit karena siapa? Karena Maria atau Marta? Maria. Kalau engkau masalahmu mau diselesaikan, enggak usah banyak-banyak pusing, enggak usah ngopak bilang Tuhan, Tuhan teriak-teriak. Lalu Tuhan, Tuhan kau kuasa. Sudah tahu. Kalau Tuhan itu kuasa, tapi gerakkan hatinya Yesus sehingga dia tidak tahan, dia mesti turun tangan karena hatinya terharu mengasihi engkau dan saya. Sehingga kemuliaan Allah tidak bisa tidak harus dinyatakan karena Allah tidak tahan hatinya melihat kesedihan anaknya. kalau saudara dan saya menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tidak akan tahan, diam. Tenang aja, relax. Mengalah. Makanya saudara lihat saya selalu relax. Relax. Selalu-selalu bilang relax. Karena apa? Allah lebih tahu daripada kamu. Betul gak? Kenapa pusing-pusing kita tahu, kita tahu. Kita malah menghaluskan Tuhan kau lebih tahu daripada aku. Aku gak ngerti, tapi kau tahu. Saya barusan minggu yang lalu dari Solo. Saya minggu lalu dari Solo, saya pergi ke Solo cuma ngomong sama Tuhan gini. Ngomong sama Tuhan, bukan sama manusia loh. Tuhan, wah anakku ini di Belanda ini mau ujian akhir. dia tinggal bikin market karena dia arsitek. Langsung saya sebagai orang tua merasakan, wah, mesti butuh duit takeh nih. Saya bilang, wah Tuhan, mau tak kirimi lagi sebab mungkin beli ini, beli ini, beli ini, ngomong ujian akhir kan banyak betulnya. Tapi pikiran saya cuma mau tak kirimi seribu, hanya seribu, tambahan seribu gitu loh. Seribu golden jadi satu juta. Saya cuma ngomong gitu. besoknya baru ngomong ini sama Tuhan, besoknya saya di bel sama istri saya dari Bandung. Halo yang, oh bagaimana? Lalu saya bilang, ada apa kok kamu telepon? Anakmu barusan saya telepon, dia bilang, Nih, uangmu kurang gak? Oh gak usah pak. mah, papa kasih tau, tenang saja, gak usah ngirim. Tuhan itu luar biasa pak. Nuh, ada apa? Ini loh, papa suruh nyariin namanya orang ini orang Jakarta. Papa suruh terima kasih. Karena apa? Saya diberi orang uang itu sama orang itu. Padahal, saya kemarin barusan dari Jakarta ketemu istri orang ini. Saya bilang, terima kasih ya. Wah pak yusah, Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Lah suamiku itu pergi ke Paris, Amsterdam, LA. Urusan dagang. Waktu di Paris, gak ada apa-apa pak. Dia di hotel, sembahyang. Tuhan ngomong dalam hatinya, anak yusah, anak yusah. Jadi, dia bingung, anak yusah, yusahnya mana? Lalu dia ingat, oh yusah, yusah, yusah cito. Dia bilang, Tuhan anaknya beri berkat. Saudara tahu, wah, anaknya di Belanda namanya siapa? Alamatnya mana? Teleponnya mana? Tidak ngerti. Bayangin saudara. Tapi hatinya tidak bisa tenang. Akhirnya dia telepon istrinya, dia bilang, coba cari orang yang di Amsterdam namanya ini. itu orang Indonesia, mesti dia ngerti. Telepon, oh nomernya segini. Terus dia telepon ke Amsterdam. Kamu cari anak yusah yang di delaf sekolah. Namanya siapa? Alamatnya berapa? Carat. Dan teleponnya. Dia terbang ke Amsterdam. Saudara ini sudah dapat. Ini namanya Indriati. Ini alamatnya. Ini teleponnya. Kamu kok tahu dapat dari mana? Saya langsung telepon orang Delaf. Orang Indonesia dan tahu anak yusah. Langsung di telepon Iin persis mau berangkat ke sekolah. Iin ditanya, kamu bisa mampir enggak? Ketemu om di Amsterdam. Maaf om, saya ini mesti ujian. Enggak bisa. Pulang ujian, mampir. Ya. Tapi om enggak ada. Karena om harus berangkat ke LA. Ada pesenan, ada titipan buat kamu. Kamu biasanya dibiayai siapa ini? Papa. Oke. Ini kiriman Papa. Anggap baik kiriman Papa. Amin. Terima. Dia datang ke sana di hotel. Dia cari, ambil itu barang. 2 ribu USD. Luar biasa. Sampai Iin buka, sampai bilang, hah? 2 ribu USD. Dititipin enggak ketemuran. Saya mau ngasih dia cuma seribu. Dia dapat berapa? Empat ribu. Jangan tahu? Enggak kita yang ngomong orang, orang yang nyarii kita. Betul enggak? Tuhan ngirim berkat atau kamu teriak-teriak minta berkat? Tuhan yang ngirim berkat. Enggak usah pusing. Yang penting menyenangkan hatinya Tuhan. Nah sekarang saya sama anak saya yang nyenengin hatinya Tuhan siapa? Dua-dua. Kalau enggak ya enggak usah. Yang pertama dia ingat Bapak Eok. Loh. Kan yang mau ngirim Bapak E toh. Nah. Tapi Tuhan bilang, enggak usah ngirim. Aku sudah kirim loh. Sayang enggak aku toh. Tapi anakku nyenangkan hatinya Tuhan ya? Iya. Harusnya dapat seribu, dapat empat ribu. Dua-duanya nyenengin hatinya Tuhan toh. Makanya kalau kamu nyenengin hatinya Tuhan enggak usah pusing. Ngerti enggak? Allah lebih pusing daripada kamu. Enggak. Karena apa? Semua keinginanmu Allah sudah tahu. Langsung Allah bertindak. Betul enggak? Enggak usah pusing. Relax. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Maka dari itu saudara setelah peristiwa terjadi musibah itu dan diatasi coba perhatikan. Kita lihat di dalam Yohanas Fatsal yang kedua belas. Ayat yang pertama 6 hari sebelum pasca Yesus datang ke Bethania. Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk Yesus. dan Martha melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan bau minyak semerba di seluruh rumah itu. Perhatikan saudara dua orang ini Maria dan Martha setelah mengalami peristiwa Lazarus mati dan dibangkitkan dua-dua tetap bersuka cita. Betul gak? Nah tindakan Martha tetap melayani. Saya tanya Martha terjadi perubahan dari permulaan sampai akhir enggak? Enggak. Berubah enggak. Yang pertama Martha ngumel melayani tapi ngumel. Tuhan Martha Maria itu suruh bantu dong ngumel tapi yang kedua ini ngumel enggak sudah berubah karena apa? Karena Lazarus bangkit kerinduan dia terpenuhi jadi ada perubah ada tapi perubahnya sedikit tapi perubahan Maria apa? Apa Maria perubahannya? Ayo saya tanya sekarang yang kamu perhatiin yang mana? Mengurapi kaki Yesus? Langkah itu sebelumnya itu yang penting adalah ini Maria mengambil perhatikan Maria mengambil yang diambil apa? harta dia yang disimpen dan seluruh simpenannya semua miliknya dipersembahkan Yesus ini Maria langkah pertama dia dengar langkah kedua dia mengalami musibah dia diam langkah ketiga dia menangis tersungkur merendahkan diri langkah keempat dia menerima kebangkitan langkah kelima dia mengucap syukur dia tahu harga yang harus dibayar seluruh simpenannya diambil seluruh harta bendanya diambil bawa kebawah kaki Yesus langkah yang terakhir dia korbankan harga dirinya gengsinya membersihkan kaki Yesus dengan rambutnya perempuan rambut adalah mangkota coba bayangin di tempat pesta dia mencuci kaki Yesus menyekanya dengan rambutnya semua orang melihat dia bagaimana malunya Maria dia bayar harga ini semuanya maka Yesus berkata Maria telah memilih bagian yang terbaik saudara sanggup jadi seperti Maria maka kalau Tuhan berkata tidak banyak Yusa orang yang jadi Maria karena dia rela mengorbankan segala galanya untuk Tuhan karena dia tahu harga yang harus dibayar dia merendahkan diri dia mempersembahkan kehormatannya dia mempersembahkan harta bendanya kalau saudara ditanya siapa milik harta bendamu Tuhan tapi saudara seperti Marta memberi sebagian sebagian sedikit kalau sudah memberi banyak jangan Tuhan lihat saudara gampang untuk menjadi seperti Marta tidak gampang untuk menjadi seperti Maria karena kalau saudara berani mengatakan engkau mau seperti Maria relakah engkau mengorbankan segala hal yang tudiah karena Tuhan sudah berkata kalau engkau mengasihi istri suami anak orang tuamu bahkan dirimu lebih daripadaku kau tidak layak menjadi muridku maka dari itu saudara untuk menjadi orang Kristen yang Tuhan mengindaki kesempurnaan kita harus bayar harga itu mari kita memeriksa diri kita masing-masing di depan hadirat Tuhan karena setiap orang diantara saudara dan saya punya masalah punya keinginan punya kerinduan tetapi mampukah kita memberikan apa yang Tuhan mau bagi kita amin merah itu betul Tuhan firmanmu sudah hamba sampaikan Tuhan engkau tahu keadaan anak-anakmu satu demi satu Tuhan tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadiratmu Bapak kami kami ternyata tidak mampu menjadi Maria Tuhan kami ternyata belum mampu untuk menjadi Maria Tuhan ampuni kami layakkan kami kami sadar dan kami mau belajar Tuhan kami mau meningkatkan kerohanian kami pengenalan kami kepadamu tidak cuma sekedar seperti Martha hanya melayani sekedar melayani melayani tapi tidak banyak mengalami perubahan dan kesempurnaan Tuhan engkau lihat anak-anakmu saat ini yang penting saudara sekarang Tuhan mengindaki pertobatan kesadaran bahwa engkau seperti Martha berbantah-bantah kecewa ngomel sok tau supaya jangan sampai berlarut-larut mengucap syukur kalau kamu pada malam hari ini kita dapat mendengar firman Tuhan dan kami bertobat karena kami tahu masih jauh Tuhan daripada Maria gengsi 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 kami harta kami ketekunan kami untuk mendengarkan firmanmu kesetiaan kami duduk diam di bawah kakemu dengan kehancuran hati kami masih jauh sehingga kami tidak melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kami Tuhan layakkan layakkan anak-anakmu sehingga mereka dapat melihat kemuliaanmu dan orang lain percaya bahwa engkau adalah Allah yang hidup Allah yang luar biasa Allah yang ajaib Allah yang heran terima kasih Tuhan akan kasih sayangmu terima kasih akan kemurahanmu terima kasih akan lawatanmu kami mengucap syukur akan kasih setiamu dan hamba percaya engkau berbicara secara pribadi kepada kami masing-masing mari Tuhan rol kudus kau pimpin kau tuntun supaya kami mempunyai ketekunan kesetiaan dan percaya dan kami menikmati hidup yang penuh dengan kemuliaan dinyatakan dalam hidup kami terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara ini amin terima kasih terima kasih terima kasih